Jepang Sedang mempertimbangkan anggaran sekitar 5 triliun yen atau sekitar 568 triliun rupiah untuk mengembangkan dan mengerahkan rudal jarak jauh selama 5 tahun mulai tahun fiskal 2023. Langkah itu diambil karena Jepang akan meningkatkan kemampuan militernya di tengah ancaman keamanan yang kian besar. Rudal pencegat buatan Jepang dapat diluncurkan dari luar jangkauan tembakan musuh. Rudal itu akan menjadi kemampuan serangan balik Jepang di tengah peningkatan kehadiran militer Cina dan sederet peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Rencana itu muncul sehari setelah Perdana Menteri Fumio Kishida menginstrusikan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan untuk mengalokasikan dana sekitar 43 triliun yen untuk 5 tahun ke depan mulai April 2023. Selain mengerahkan rudal, Jepang juga akan menggunakan berbagai jenis drone untuk mengatasi penyusup dan drone tersebut dapat beroperasi di bawah air. Pada kemampuan rudal itu akan memungkinkan Jepang menembak dan melumpuhkan rudal musuh sebelum diluncurkan dari wilayah asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!